Terima kasih telah menonton Sama mereka berdua aja ya Biar semuanya jelas Kayaknya enggak deh Mendingan jangan Kalau menurut gue gak usah Kenapa enggak? Daripada nanti salah paham atau gimana Mendingan gue langsung aja nanya sama mereka Beres kan? Hati ini selalu sebut namamu Cinta memang gila Bayang wajamu tiada terlewati Aku tak mampu lagi Untuk bermohon pada hidupku ini Masih juga aku bertahan Menutupi hasat rindu hatinya Kadang ku ingin menyapamu Hanya ingin sebut namamu Cinta memang gila Bayang wajamu tiada terlewati Aku tak mampu lagi Untuk bermohon pada hidupku ini Cinta memang gila Bayang wajamu tiada terlewati Aku tak mampu lagi Untuk bermohon pada hidupku ini Sungguh ku sayang kamu Kenapa sih lu gak terus terang aja sama si Roy? Bentar ya nan Kamu apa-apaan sih? Mir Dengar ya Gue sadar Selama ini gue emang bangsat abis Tapi sekarang gue udah bener-bener nyesel Mir Dan gue mau memperbaiki semuanya Gue gak rela Kalau sampai dona berhasil Dapetin si Roy Marco Jangan keras-keras Ananda gak tau apa-apa Saya gak mau disampai tau Gue gak peduli Kalau lu gak mau ngasih tau ke Roy Apa yang sebetulnya terjadi Gue yang akan maju Marco jangan Saya mohon Saya gak mau disampai tau Sampai kapan sih Lu akan bertahan seperti ini Mir? Kalau emang kenyataannya sebentar lagi Lu akan mati Bukannya akan lebih baik Kalau lu ceritain semuanya sebelum Marco Saya mohon kamu pergi sekarang Please Please Mel Ada apa sih? Cowok itu tadi siapa? Kok dia ngomong kayak gitu sih? Enggak Gak ada apa-apa Kita tuh Lagi mau ngadain surprise Buat salah satu temen Terus Dia maunya anak-anak yang lain tau gitu Ya saya bilang Kalau Anak-anak yang lain tau Bukan surprise lagi dong namanya Kok kayaknya gue punya feeling Lu lagi bohong sih sama gue Enggak Saya gak bohong Emangnya saya ada tampang tukang bohong? Kayaknya gue gak percaya deh Nan Kamu tuh harus percaya sama saya Lagian Ngapain saya bohong sama kamu? Udah deh Sekarang yang penting Kamu harus konsentrasi ke Roy Oke? Roy! Roy! Beneran ndak Gue tuh gak gay Masih sih? Dia Dia diragu deh Gue harus ngomong berdua nanda Bentar aja Sekarang Ayo dong Gini deh Ada apa? Ada apa? Harusnya gue nanya sama lo Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Myrna mau nolong lo? Lo udah berdua bikin kesepakatan? Hah? Apa lo udah ngebayar cewek brengsek itu Buat nolong lo? Lo gila ya? Lo pikir gue bakal ngelakuin hal kayak gitu? Kalau gitu Kenapa Myrna? Kenapa dia? Dia udah ngancurin hidup gue? Karena Karena Myrna tau Roy Kalau gue cinta sama lo Dan memang gue selalu cinta sama lo Sejak gue di Amerika Gue dateng ke Jakarta ini juga Untuk Cuma untuk ketemu lo Dan untuk nyatain perasaan gue ke lo Tapi Kenapa dia mau nolong lo? Karena dia pingin lo dapetin yang terbaik Dan dia pikir gue sama lo Paling cocok satu sama lain Roy please lo jangan curiga sama gue Gue gak maksud nyakitin lo kok Kalau lo mau gue pergi Gue bakal pergi Roy Bukan itu maksud gue Nan Nggak Gue mendingan balik ke Amerika Maaf ya Roy Gue balik lagi kayak kehidupan lo Dan Bikin lo marah kayak gini Nanda Gue cinta sama lo Gue cinta sama lo Roy Gue minta maaf Nanda Nan udah Nan udah Sorry gue yang salah Gue yang ngerigain lo Amin Nanda juga gak dapet Duduk sebentar ya diusir Emangnya gue kalah cakep apa sama Roy Apalagi Roy Gak boleh gue bengong kesini Enggak Li Gue tuh cuman pengen intip Nanda ke lo Bisa gak lo anterin dia pulang Intip Nanda Nan Lu pulang bareng Oli ya Diorangnya baik kok Eh Lu mau kemana? Kerumah Mirna sebentar Gak apa-apa kan? Li Gimana mau ya Li? Oke Sip Gue cabut ya Tuh kanda Gue gak gay Roy Gue gak gay kan? Boleh ganteng gak? Hai Roy Lo kok tadi main ninggalin mobil gitu aja sih? Sorry sorry Gue buru-buru takut Nanda pergi dari kampus ini Lo mau kemana lagi? Tempat Mirna Ngapain? Emang kenapa? Sebagai orang yang selalu ada di sisi lo Waktu lo jatoh Gue berhak tau Oke oke Gue mau ngomong langsung sama Mirna Biar gue dapet kejelasan semua ini Roy lo tuh gimana sih? Dia pasti bakal ngebohong lagi sama lo Dan lo bakalan dengerin dia Dan yang ada dia bakal ngerusak hidup lo lagi Tapi Don Gue mesti dapet kejelasan sekarang juga Gue gak mau mati jadi hantu penasaran Gue bilang lo jangan pergi Lo dengerin aja kenapa sih? Gue begini kan karena gue care sama lo Gue gak mau lo sakit lagi Tau Kenapa sih? Lo ngotot banget ngelarang Roy yang nemuin Mirna Penurusan lo Don Gue pernah bilang kan sama lo Kalau gue itu sahabatnya Roy Jadi Gue bakal ngelakuin apa aja yang terbaik buat dia Biar dia cari tau tentang kebenaran semua ini Shut up Ki Roy please dengerin gue Please jangan pergi Jangan ganggu dia lagi Don Biarin dia pergi Ki lepasin gak? Lo bakalan ngerasain akibatnya Gue bales lo nanti Pak Roy lagi mau ketemak Mirna sekarang Dona gak mau tau pokoknya Pokoknya papa cegah Gimanapun caranya Roy gak boleh ketemu sama Mirna Kalau misalnya Roy ketemu sama Mirna Mirna pasti bakalan ngomong dan semuanya bakal ketahuan Please pak please Terserah papa deh Papa mau ngapain aja Tapi pokoknya yang jelas Roy gak boleh ketemu sama Mirna Enggak Enggak boleh Iya Thank you pak Hey 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 mau kemana lo man aja bos munur loh munur lu cabut dari sini sekarang, biar gue yang urus Marco cabut Roy, biar gue yang urus thank you undur he, bisa sabar dikit gak sih? ha, bisa gak? ha, gue 騙 gak 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jawab, Mir. Jawab. Kenapa saya harus jawab? Kamu punya hak apa untuk bangsa saya? Apa hak gue? Lo tanya apa hak gue? Tapi Mir... Tapi apa? Kamu itu bukan siapa-siapa saya, Roy Kamu itu siapa? Jadi kamu gak punya hak untuk tahu kan itu bukan urusan kamu Ngerti? Mir Lo sudah menghidap kanker ini cukup lama, Mir Dan gue pikir... Kamu pikir apa? Kalau kamu pikir saya masih punya perasaan sama kamu Kamu salah, Roy Kamu salah Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi kan? Kamu punya hak untuk menjalani hidup kamu, itu juga sayang Jadi tolong jangan ganggu saya lagi Tapi paling gak, lo bisa kasih tahu gue, Mir Bata apa? Bata apa, Roy Supaya kamu bisa jadi pahlawan Kalian nyelamati nyawa saya Saya gak butuh belas kasihan dari kamu Atau siapapun Saya minta kamu keluar dari sini sekarang Roy Roy Lo tenang aja Penjahat-penjahat itu Udah gue bikin bonyok semua Eh Mirna gimana? Udah beres? Roy Maafin saya, Roy Maafin saya Handut, lagi ngapain? Kok kayaknya saya harus amat sih? Gue lagi tulis surat cinta buat Nanda Surat cinta? Hari ini masih ada yang tulis surat cinta ya? Eh Ndut, kreatif dikit dong Ndut Eh, mendingan juga beliin coklat Terus kan bisa bagi-bagi sama Timi Gak bisa Surat cinta itu jauh lebih romantis Begok banget sih lo Dengerin ya Gue pengen tau pendapat lo Eh, males amat deh Ananda Apakah kamu Dewi Kahyangan yang baru saja Turun ke bumi untukku? Matamu begitu indahnya Sehingga ketika aku menatapnya Dunia seakan terlihat indah bersamanya Ananda Senyummu Begitu memabukkan Aku rela memberikan hidupku Asal bisa memiliki senyum indah itu Kulitnya yang halus dan cantik Begitu lembut Bagai porselin Cina yang antik Dan matamu Mata gue kenapa, Li? Hitam Eh, Nanda Tim, liat Roy gak? Tau, nyungsep kali dember Ya udah deh, thanks ya Aduh, gue lagi malu banget tau gak? Tadi gue tulis surat cinta buat Nanda Terus, Nandanya ada gitu Gue kan malu Terus Aduh, Nandanya dateng kesin Oli Kok lo malah lari sih tadi? Gue tuh mau nanya Lo liat Roy gak? Eh, tadi sih gue ketemu Mark Oh, katanya sih semalam Roy ke rumah Mirna Tadi gue ke rumahnya dia gak ada Terus di kampus gak ada Handphonenya juga dimatiin lagi Kira-kira dimana ya? Aduh Sebaiknya lo nanya langsung aja ke Mirna Mungkin dia tau dimana Roy Oke deh, thanks ya Terus tadi suratnya gak jadi gue tulis deh Abis ada dia sih Lo tau gak sih, Don? Si Roy itu main ngelonong aja masuk rumah gue Udah gitu mereka di dalam teriak-teriak gitu Teriak-teriak Teriak-teriak apaan? Iya teriak-teriak gitu Tapi mana tau gue teriak apaan? Yang jelas, begitu Roy keluar dari kamar Mirna Mukanya tuh cemberut banget Hah, gue rasa sih si Roy diusir sama Mirna Mister cewek kampung gak tau diri Gue tau rencana dia apaan Dia mau mati Jadi dia pengen Roy jadi anemen anda Dan gue gak bakalan biarin itu terjadi Iya Tapi lo gak bisa apa-apa lagi, Don Maksud gue Roy-nya udah tau semuanya sekarang tentang lo Jadi Kayak gitu deh Sekarang sih gue belum tau Gimana caranya Cuman gue pasti bisa nemuin cara kok Untuk ngagalin rencana Mirna Gue selalu dapetin apa yang gue mau Dan gue bakalan ngehalahin segala cara Untuk dapetin Roy Iya, Don Tapi Kalau lo gak bisa Dan Kalau misalnya lo mentok Terus Kalau gue gak bisa dapetin Roy Nggak ada cewek yang boleh dapetin dia Kalau perlu Nyawa Roy taruhannya Ada apa, Nan? Kok Tungben? Tadi malam Roy kesini ya, Mir? Ada masalah apa sih? Mir Gue perlu penjelasan dari lo Karena Kayaknya kok semakin lama gue rasa Ada hal yang gak beres sih Nan Kamu kan tau Kalau saya sama Roy itu udah putus Saya udah gak ada hubungan apa-apa lagi Terus Buat apa Roy datang kesini? Dia cuma Mau bilang ke saya Kalau dia gak suka ngeliat saya akrab sama kamu Mungkin karena dia takut Kalau Saya ngomongin jelek tentang dia ke kamu Tapi Kamu kan tau sendiri, Roy Orangnya gampang emosian Suka marah-marah Lama-lama juga baik sendiri Nggak, Mir Gue yakin banget Kalau Pasti ada masalah lain selain ini Jujur aja gue gak percaya Kalau lo udah putus sama si Roy Ananda Kamu mungkin baru kenal saya Tapi kamu harus percaya sama saya Saya gak punya niat sedikitpun Untuk nyakitin perasaan kamu atau Roy Justru saya ingin ngeliat kamu bahagia Bahagia sama Roy Kalau lo emang mau jodohin gue sama Roy Kenapa lo biarin Roy datang kesini? Nan Kamu mau ketemu sama Roy? Kayaknya saya tau dia ada dimana sekarang Saya hantriin ya Tapi saya ganti baju dulu Mir, lo kenapa? Nggak apa-apa, saya Saya cuma flu kok Nggak, Mir, lo jangan bohong Ini kenapa? Lo sakit apa sih? Saya nggak apa-apa Sorry Mir, tapi Jujur aja sekarang ini Semuanya Ya, tentang lo Tentang Roy Tentang kedekatan lo sama Roy Dan Tentang Roy yang datang ke rumah lo tadi malam Semuanya tuh mengarah bahwa Lo masih berhubungan sama Roy Gue cinta sama Roy Dan gue akan cari tau apa yang sebenarnya sedang terjadi Jujur aja Tentang2 Tentang2 Ittang2 Tentang2 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 Itu Roy Rai Mirna Nan Biar kamu bisa ngobrol sama Rai Saya tinggal ya Rai Mirna Mir Lo gak fair Mir Lo udah yanatin gue Seharusnya lo ngomong sama gue Ada apa sih sebenarnya Saya gak harus ngomong apa-apa sama kamu Roy Itu kan menurut lo Apa gue gak punya hak untuk tau Lo masih cinta gak sama gue Enggak Saya udah gak punya perasaan apa-apa sama kamu Ananda juga tau kok Jangan bohong Mir Kalau lo gak cinta sama gue Lo gak mungkin mau ngorbanin sisa waktu lo Yang berharga ini buat ngejodohin gue sama Nanda Saya Saya gak mau ngejodohin kamu sama Nanda Dia tuh cinta sama kamu jauh sebelum saya kenal sama dia Roy Saya cuma mau bantu dia kok Lo bohong Mir Lo bohong Lo udah ngorbanin perasaan cinta lo ke gue Dengan nyatuin gue sama Nanda Kamu ngomong apa sih Kalian berduang ributin apa sih Nanda Mirna Menderita kanker otak yang ganas Hidupnya gak akan lama lagi Dan dia ingin membahagiakan gue dengan nyatuin gue sama lo Tapi Tapi gue pikir lo bener-bener suka sama gue Kamu itu bener-bener brengsek Roy Sekarang semuanya berantakan gara-gara kamu Berisik banget sih lo Li Gue sama Vina udah bikin keputusan Karena gue lebih cinta sama lo dibanding Susan Jadi Lo bukan boleh miliki gue Aduh Terus Si Susan gimana dong nasibnya? Well Karena lo udah berubah Jadi Gak ada salahnya dong Kalo gue jadian sama lo Terus Nasib Timmy gimana dong? Lo sama gue aja Timmy Hah? Hah? Sebenernya gue Dari dulu tuh suka banget sama lo Sebab gue tuh Oks banget Eh sini deh Gue mau ngasih tau Tau gak sih kabar terbaru dari Myrna Myrna sekarang kena penyakit menular Aduh Kasian ya Hah? Nyakit menular? Sakit apaan? Gue sih gak tau ya sakitnya apaan Tapi yang jelas Gue liat dari gelagatnya si Myrna Dia sakit AIDS Sakit AIDS Bo Sakit AIDS Aduh parah kan ya Kasian Terus Roy gimana? Ya minta putus lah sama Myrna Gila kali pacaran sama cewek begituan Dan Ananda Membuka tangannya lebar-lebar Untuk Roy Gila ya? Kok bisa kebetulan gitu sih Don? Emangnya Ria suka sama Ananda? Ih peduli amat Cewek begituan sih Apa juga dilakuin Buat dapetin Roy Ya gak? Emang gak tau tulangan Myrna? Ketularan apaan? Aduh deh Gue denger-dengar Lo sekarang sahabatan sama Roy Iya Dan mulai sekarang Gue akan jadi musuh terbesar buat lo Kalau lo tetep nyebarin gosip kayak gitu Gosip apaan? Emang kenyataan kok Eh Don Mulai sekarang Mendingan lo berhenti ngegosipin orang Dan berhenti nyakitin orang lain Ngerti? Ya kita liat aja nanti Deku Gak usah diladenin Ntar juga kena batuin sendiri Kalau dipikir dia bisa menang lawan gue Dia salah besar Nang Myrna Kamu mau pulang? Myr Yang tadi Roy omongin semuanya bener kan? Apa yang Roy bilang bener Nan Saya Saya gak bisa ngebauin perasaan saya Saya memang masih mencintai Roy Mungkin saya gak akan pernah bisa ngelupain dia Tapi saya bisa apa? Kamu kan tahu Hidup saya gak akan nambah lagi Nanda Semua yang akan saya lakukan Pasti sia-sia Tapi kenapa lo gak pernah cerita sama gue? Karena saya mau Roy mengira kalau saya udah ngelupain dia Kalau saya udah gak punya perasaan apa-apa lagi sama dia Kalau perlu sampai Roy membenci saya Nan Supaya dia bisa membuka hatinya untuk kamu Myr Gimana mungkin gue bisa menerima Roy dalam kehidupan gue Kalau gue tahu dia masih cinta sama lo Tapi itu gak boleh terjadi Nanda Kalaupun Roy masih mencintai saya Saya akan mati Salah saya gak ada Apa yang bisa dia lakukan? Apa? Cinta Cinta Memang gila Heroy Gue udah dengar semua tentang Myrna dari Marco Apa yang bisa gue lakuin Ki Apa? Myrna udah Korbanin semuanya buat gue Ki Sekarang daripada lo cuma duduk disini menyesali apa yang udah terjadi Mendingan lo ngelakuin sesuatu Roy Ini Gue dapet dari Pink Queen Disitu dibilang Ada dokter spesialis kanker dari Amerika Yang khusus datang ke Jakarta untuk melakukan operasi disini Lo coba telepon dia Siapa tahu dia bisa nolongin Myrna Yes Thanks Ki Friends again Pokoknya Nan Kalo kamu ketemu sama Roy dimanapun Udah kamu samperin dia aja Kamu ajak ngomong atau apa kek Bacain nih Myrna Gue gak akan nyerah gitu aja Myrna Gue harus nemuin dokter bule itu Dan lo akan sembuh Myrna Sembuh Kamu mau ngapain sih Roy Kamu tuh jangan buang-buang waktu Saya gak mungkin bisa sembuh Myr Paling gak kasih gue kesempatan Myr Nemuin dokter itu Saya tahu kondisi saya Roy Saya gak mungkin bisa tertolong Semuanya udah terlambat Myr lo akan sembuh Myr Myr Lo akan sembuh Myr Lo gak akan mati Percaya sama gue Gue gak akan biarin lo mati Ya Harus kelihatan seperti kecelakaan Dan sewajar mungkin Oke Mereka harus tahu siapa yang mereka hadapin kali ini Kemarin mereka udah ngalahin orang-orang gue Jadi hari ini Gue mau mereka ngerasain akibatnya Ingat Jangan sampai ada orang yang tahu tentang ini Gerti? Don Don Kenapa Nis? Itu Di Di koran Di iklan koran Ada dokter kanker Hebat banget dari Amerika Terus Terus si Roy Mau telfon ke dokter Buat bantuin si Myrna Hah? Apaan? Iya Si Roy mau bantuin Myrna buat sembuh Halo Pak Dona perlu bantuan Papa nih Sekarang Myr Lo harus ngerti Posisi gue jadi gak enak Coba lo terusin hubungan lo sama Roy Pasti kan gak bakal jadi begini Enggak Nan Saya telah melakukan hal yang benar Dan saya juga tahu Kalau Roy itu Roy itu sebenarnya suka sama kamu Myr Kenapa sih lo gak ngerti juga Lo udah ngerusak hidup lo Dan juga hidup gue Kenapa sih lo masih ajang otot Kalau gue masih ada kesempatan sama Roy Karena saya yakin Saya yakin kamu sama Roy Kalian memang ditakdirkan untuk berdua Untuk bersama Dan saya akan melakukan apapun untuk itu Myrna Apa lo gak liat tadi Roy bahkan gak ngomong satu katapun sama gue Tapi kan bukan berarti dia gak cinta sama kamu Nan Mungkin Dia cuma Dia cuma butuh waktu Nan Kamu itu Kamu itu Kamu itu cilai baik Kamu cantik Kamu punya hak Untuk mendapatkan cinta kamu Dan Roy Roy juga pantas mendapatkan kamu Dari secantik dan sebaik kamu Kamu tahu Saya gak akan pernah rela Kalau Roy sampai jatuh ke tangan Donna Kalaupun saya harus mati Saya gak akan pernah rela Kalau itu terjadi Nanda Saya mohon sama kamu Kamu harus yakin saya untuk menghadapi semua ini Please Saya ngerti gimana perasaan kamu Kamu tahu Saya juga pernah ngerasain apa yang kamu rasain Saya dicuekin sama Roy Saya dimarahin Saya dibentak Tapi kamu tahu Kamu harus percaya sama saya Cepat atau lambat Baru pasti akan nemuin saya Dan saya akan menceritakan semuanya ke dia Saya akan bilang Kalau kamu sangat mencintai dia Dia gak mungkin bisa mendapatkan gadis secantik dan sebaik kamu Saya akan memanggil SA Saya akan mencintai dia Saya akan mencintai dia Saya akan mencintai dia Jag averages Terima kasih. Mas, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Pokoknya kamu gak perlu khawatir, Nan. Saya yakin kok, nanti setelah saya ngomong sama Roy, dia pasti akan ngunyuin kamu. Mirna, gue gak tahu gimana bayar semua kebaikan lo selama ini ke gue. Kamu gak harus bayar apa-apa, Nan. Yang saya lakukan itu tulus. Walaupun nanti saya udah gak ada di sini, saya ingin melihat kamu sama Roy bahagia. Kamu harus bisa mencintai Roy. Seperti saya mencintai dia. Awal! Terima kasih Tak mampu lagi untuk memohon pada hidupku ini Masih juga aku bertahan Menutupi hasrat rindu hatinya Kadang ku ingin menyapamu Hanya ingin sebut namamu Cinta memang gila Bayang wajah utiak Aku tak mampu lagi Tuhan poong pada hidupku ini Cinta memang gila Bayang wajah utiak Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax